Buil Artillery Water Welcome back to my snots Pertama build skill ya Ini build skill archernya Ambil 1 semua Dan Angel Windnya kosongin aja gak usah diambil Lanjut kayak Bomb Master Ini ulti Archery Revolution ambil 3 Ini Focus Shootnya ambil 10 Dan Speed Shootnya 10 juga Dan AIMnya ambil 10 juga Dan Buff Up sama Buff Angel Wind 2 ada diambil ya Dan buat Speed Arrow gak usah diambil Kosongin aja Dan Tracking Arrow dibikin penuh juga Dan Sniper Mode gak usah diambil Ini buat Sniper ya Dan kalau fitur-fiturnya ini masih Mau teman-teman pakai Bisa ambil skill Ambush Point Ini nambah damage 30% Kita lanjut kayak Artillery Artillery ini Mastery Damage Enhance ya Dan skill ini Exclusive Arrow Dan Elemental Barak Ini penuh Dua-duanya semuanya penuh ya Oke kelebihan Element Water Jika target yang terhantam Memiliki 10 tumpuk Magic Chaos Mereka akan menerima damage Sebesar 230% attack ya Cara mendapatkan Magic Chaosnya itu Dari skill ini guys Speed Shoot AIM Dan Tracking Arrow Ini Tracking Arrow Kalau di Water Dapat 1 Magic Chaos AIM dapat 1 Magic Chaos Speed Shoot Dapat 8 Magic Chaos Jadi lebih gede di Speed Shoot ya Jadi gitu cara Bikin 10 Magic Chaos ya Dan skill ini bakal Cooldownnya bakal cepat ya Jadi gitu cara yang dapetin Magic Chaos ya Oke kita lanjut Ke Focus Shoot ya Focus Shoot ini 20% Reduction pada waktu Cooldown ya Jadi Cooldown skillnya cepat Lanjut ke Speed Shoot ya Speed Shoot ini Setiap serangan nih Yang mengenai target Akan mengakibatkan 1 stat Magic Chaos guys Teman-teman bisa baca juga disini Damagenya Oke Kita lanjut ke skill AIM ya AIM ini disertai dengan 15% boost Untuk Damage selama 10 detik ya Jadi nambah Damage kita 15% ya Jadi lebih enak Lanjut Tracking Arrow ya Tracking Arrow ini Jarak ledak Arrownya Meningkat ya Dan Damage mendapatkan Boost Signifikat Jadi Damagenya tambah sakit guys Itu Water ya Kita lanjut ke Artillery ya Artillery yang Exclusive Arrow ya Peningkatan area ledakan panah Serta meningkatkan Damage ya Dan mengurangi 12% Ulti ya Archery Revolution Dan lanjut Ke Elemental Barak ya Ini mengurangi cooldown juga 9% Ulti ya Archery Revolution Jadi total pengurangan Skill ulti Jadi 21% ya teman-teman ya Jadi teman-teman Usahakan pakai ulti dulu Baru pakai skill 2 ini ya Biar Cooldown ulti Teman-teman Cepat jadinya Gitu ya Dan satu lagi Damage Enhance ya Ini menjadi 10% Dari 7% ya Jadi Damage kita Nambah 10% guys ya Buat Status skillnya itu Adalah Agi Guys Jadi itu kalau teman-teman Ada Ekip Agi Start Agi Itu Damage skillnya Bakal sakit ya Jadi 28,38% ya Jadi usahakan Kalau main Artillery Water ini Aginya Diusahakan Gede ya Biar Damagenya sakit Jadi semua skillnya itu Agi semuanya 10% Agi juga Ultinya Agi ya Jadi jangan sampai Salah ya Agi juga Dan ini Agi juga Semuanya Agi guys Ini Agi juga nih Hmm Agi ya Oke Itu start skillnya ya Agi Ya teman-teman ya Bukan INT ya Oke kita bakal Lihat Magic Chaos ya Dari skill 1 Skill 2 Jadi Skill yang saya pakai Yang ini ya Teman-teman ya Teman-teman bisa lihat Saya gak bawa Tracking Arrow Soalnya cooldownnya lama 30 detikan ya Dan Speed Shoot ini Cepat cooldownnya Cuman 10 detikan Jadi enak Bikin Magic Chaosnya itu 10 Kalau ada 10 Uti aja langsung ya Dan ini Efek skill Magic Chaosnya ya Pengurangan HP musuh Itu Tergantung attack power kita Dan elemen juga Jadi usahakan Elemennya gede Dan attacknya gede juga Ya Ini gak masuk kritika hit Soalnya teman-teman Jadi usahakan Main Attack power Gede-gede Dan elemen juga ya Dan buat Combo skillnya itu Adalah ini Skill 1 Skill 1 itu menambah Damage ya Skill 2 Baru ulti Skill 4 Orang cooldown ulti Skill 5 Ngurangin cooldown ulti Skill 3 Buat nge-spam Lanjut aja skill 2 Biar 10 Start magic chaosnya Gitu aja terus Sampai ada ulti lagi ya Gitu teman-teman Buat kombonya ya Jadi teman-teman Bisa nge-spam skill Terus-terusan Dan jangan lupa Pakai buff ya Buff ini Tambah up ini Nambah critical hit 15% ya Jadi bagus Buat party juga Bagus ya Jadi Kalau teman-teman Party sama teman-teman Kalian Bisa pakai buff ini dulu Baru hit Hajar ya Damage teman-teman Kalian juga bakal Naik juga Critical hitnya Gitu Buat gameplay skillnya Teman-teman bisa lihat Di konten Layar saya ya Kedua Buel equipnya ya Ini buel equipnya yang saya pakai Agi ya Water Usahakan agi water Atribut acaknya itu bisa Final damage Atau crit kahe Atau bebas kalian mau main apa ya Dan usahakan Atribut dragon setnya Agi ya teman-teman ya Jadi Dalam satu equip ini Dalam satu set equip ini Usahakan dapat Warna hijau Hijau di atas ini ada Warnanya Kayak orang lompat ya Warna hijau ya Dan ini hijau juga Hijau semuanya hijau ya Dari atas sampai Senjata Itu hijau Dan Aksesorisnya itu Juga hijau juga ya Gitu Usahakan dapat water 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 ya Water dan hijau ya Water Water Ini agak meleset ya Warna biru ya Biru ini INT guys Senjatanya bagus nih Agi juga Nah gitu Dan ini saya ambil Statnya final damage ya Biar final damage saya Lumayan Nambah Banyak Ya Dan buat Stat aksesorisnya Ini belum dapat Stat yang bagus Saya anjurkan Cari yang warna hijau ya Jadi itu Buat Status Aksesorisnya Usahakan dapat Attack powernya itu Dua ya Dua atau satu Minimal satu Oke Nah ini contohnya Saya dapat dua Dan HP-HP ini jelek HP-HP ini Usahakan dapat Critical damage Atau critical hit Atau final damage ya Usahakan jangan dapat HP-2 guys Kalau satu gak apa-apa Dan Defense-2 itu gak bagus juga Ya Usahakan attack Ini contohnya Attack Defense Critical damage Critical hit ya Ini Yang airingnya ya Contohnya gitu Atau defense-nya dapat Final damage Itu paling bagus banget ya Perfect menurut aku ya Critical hit Attack Final damage Critical damage Itu perfect Oke Gitu aja semuanya Dan usahakan Warna hijau ya Warna hijau ya Aksesorisnya ya Biar skill kita Tambah sakit Dan aginya nambah juga ya Dan attack ku 4k 100 ya Dan aginya tinggi Teman-teman bisa lihat Dan buat attribute-nya Ini FD-nya Mau 30% ya Dan Ini sayang sekali Critical damage-nya kecil Dan critical hit-nya kecil juga Jadi saya harus pakai Buff HP itu dulu Baru enak Nge-hit-nya Jadi critical-critical terus ya Dan buat elemennya Ini 2471 ya Ini udah gede Elemennya Jadi itu buat Build Equip-nya ya Teman-teman ya Warna hijau Water Dan status Atribute Dragon set-nya itu Agi ya Usahakan Kalau gak dapat Agi gak apa-apa juga Oh iya Agi ini Nambah Critical damage ya Teman-teman ya Jadi kalau agi Teman-teman gede Critical damage Teman-teman Bakal gede juga Yang ketiga ya Dragon rune ya Ini dragon rune nih Teman-teman bisa isi water ya Tergantung teman-teman Misalkan dapat water ya Banyak ya Ini saya pakai Waternya banyak banget ya Dan kalau Rating kumulatifnya tinggi Damage kita bakal nambah juga Nah teman-teman bisa lihat ya Critical hit nambah 80 FD nambah 80 Darah nambah 10 ya Bonus elemen Multi Flare 80% Jadi disini Elemennya nambah 1536 ya Jadi itu buat Runenya Yang keempat Path ya Ini Path yang saya pakai Mermaid Princess ya Nah ini Path Create A Teman-teman ya Dan ini skill Path-nya Menggunakan Mermaid Blazing Dan meningkatkan Attack Power Sebesar 6% ya Ini skillnya udah level 2 Jadi 6,5% ya Selama 10 detik Jadi kalau level 1 itu 6% doang ya Jadi begitu teman-teman Dan buat Start Path-nya itu adalah Agi Dan PC Jadi Aginya gede ya Dan ini bagus buat Artillery ya Water ya Jadi kalau teman-teman Main INT ya Cari yang INT-nya gede ya Yang 2,7 ya Startnya kelihatan disini Yang menonjol yang mana ya Dan paling bawahnya itu Nambah Final Damage guys Makanya aku main Artillery itu Final Damage ya Startnya Final Damage yang gede Nambahnya 360 ya Gitu Buat Path-nya ya Dan skillnya yang saya pakai itu adalah Memulihkan HP Dan bisa teman-teman ganti juga Sama yang ini teman-teman Ini ketika hit ya Dan skill selanjutnya Bunus lagi 6 bagi Dan skill selanjutnya itu Meningkatkan Damage Output ya Dan selanjutnya lagi Ini Attack Bonus ya Jadi itu Buat skill Path-nya Yang saya pakai ya Yang kelima Dragon Jewel ya Ini Dragon Jewel yang saya pakai ya Attack-nya level 8 Dan Defense-nya juga level 8 ya Ini Dan 7 juga Ya Rata 7 dan 8 ya Snod sarankan Naikin Attack Power Terlebih dahulu ya teman-teman ya Dan Agi ya Kalau nggak bisa ya Semuanya naikin rata Oke Itu buat Dragon Jewel-nya Yang ke-6 ya Lanjut Ini Guil ya teman-teman ya Teman-teman bisa pergi Carry Ward Guil Skill Dan Dragon Jewel-nya Nambah Attack Power ya teman-teman ya Nambah 10 15 30 ya Levelnya ada-ada ini 40 60 ya Sampai level 10 ya teman-teman Nambahnya Nambahnya 250 ya Bisa nambah Attack Defense dan HP Jadi teman-teman Jangan lupa Naikin Dragon Chef-nya ya Atau skill Guil Oke Cara mendapatkan yang ini Kontribusinya Teman-teman bisa ngerjain Quest Guil ya Kelarin semua Setiap hari ya Nanti bakal dapat Reward-nya Bagus ini Jadi gitu teman-teman ya Lumayan kan Nambah Attack-nya Terakhir Menara Promosi ya Ini Nambah Attack Defense HP Psiku Dan Intelligent Agi dan Power Cara mendapatkan Teman-teman bisa masuk Menara Power Ini ada 3 stack Teman-teman bisa Kelarin dan dapat Poin Teman-teman bisa Isi yang pertama itu Attack Power Biar Attack Power Teman-teman Nambah Dan yang kedua Bisa nambah Agi Yang ketiga Bisa nambah HP Yang keempat Bisa nambah Power Atau Intelligent Atau Basic Misalnya Defense VR Attack Artillery Teman-teman itu Bagus Gitu guys Oke Itulah Buel Artillery Water Jadi menurut teman-teman Gimana ya Bagus atau tidak Kalau teman-teman Tidak paham Langsung aja Comment di bawah ya Jangan lupa Dibantu like Dancernya juga Dan subscribe Nya juga ya Teman-teman ya Snod pamit dulu Sampai ketemu lagi Di next content Dragoness 2 Evolution Thank you Tidak